Anggota DPR RI Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya merupakan salah satu kandidat dari Belasan Bacabub, Kebupatan Lebak, periode 2024-2029, yang akan ikut memberiahkan Pilkada Lebak 2024, Hasbi merupakan kader dari Partai PDI Perjuangan. Hasbi dan timnya mendatangi gedung DPW P3 Provinsi Bantan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Jumat 28 Juni, kedatangan Hasbi untuk mengikuti tahapan komunikasi politik, selain menjalin komunikasi dengan P3, ia juga aktif menjalin komunikasi dengan partai lainnya. Saat ditemui usai rapat bersama P3, Hasbi mengatakan selama 30 tahun, ia dan keluarganya terjun ke politik bersama P3. Ia berharap kerjasama politik dengan P3 terus terjalin pada Pilkada Kabupaten Lebak. Menurutnya jangan sampai pecah silaturahmi. Yang ada branding dengan si A, dengan si B, itu kan saya rasa sah-sah saja ya. Sah-sah saja, artinya kita hidup dalam demokrasi, semua boleh-boleh saja bergerak. Tapi kan keputusan final ini belum kita ambil, sehingga kami belum bisa menyebutkan nama. Artinya sampai saat ini masih ada komunikasi komunikasi politik dengan seluruh partai pengusaha. Terkait siapa yang mendampingi dirinya sebagai calon wakil bupati, menurutnya belum ada nama. Ia menegaskan nantinya akan dipublikasi jika sudah waktunya. Muhammad Imran, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.